Kita ke informasi selanjutnya, Wali Nanggro Aceh Darussalam Malik Mahmud Al-Haytar kami siang mendatangi Istana Kepresidenan untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna membicarakan penuntasan dan pemenuhan poin perjanjian pasca damai antara Indonesia dan GAM sejak 15 tahun silam. Didampingi, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, mantan petinggi GAM ini mengatakan pertemuannya secara tertutup bersama Presiden membicarakan butir-butir kesepakatan perjanjian pasca damai antara pemerintah Indonesia dan GAM. Butir penjanjian yang dibicarakan diantaranya mengenai masalah tanah bagi para mantan kombatan, ekonomi, investasi, dan pembangunan daerah. Karena mereka ini... Masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, kemudian juga ada juga masalah... Masalah bandera yang belum selesai, masalah perkepunian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan dan kita jadi jalan sama bagaimana untuk selesaikan semuanya.